hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat lugas tv dimanapun anda berada jangan lupa dukung channel kami lugas tv dengan cara like, komen, share dan subscribe bye bye selamat menikmati saya baru lihat kayaknya disini ada yang apa namanya disini dalam rukis ya mari sama-sama biar gak penasaran Pak Mirza kita lihat langsung bang, sorry, gantung nih lagi dua anaknya lagi menunggu kostumen nih kostumen, luar biasa oke Pak Mirza, sahabat lugas tv biar gak penasaran nih langsung kita tanya-tanya tadi saya penasaran nih bang tadi saya lewat ada mau atatu nih, mau warni siapa nih, yang mana nih oh ini bang Moa teman-teman, jadi siap bang Moa ini yang natonya ya bang ya yang melukis, yang melukis tubuh ini nah boleh tanya-tanya sedikit dong bang ya siap kebetulan memang kali pas saya lihat ada tato-tato ini apa ini gini bang ini saya boleh tahu ini sejak kapan berdirinya apa, tempat ini toko ya disebutnya ya lesehan tato lesehan tato lesehan tato lesehan tato jadi sejak kapan bang adanya benamanya tato ini mulai menato kalau mulai disini saya baru merintis kembali jadi sebelumnya sudah pernah sudah pernah ada studio tato yang bertempat di depan biliar merpati setelah itu vakum sekarang merintis kembali jadi sudah lama juga sudah lama di usaha tato ini terus berarti abang ini dari pas bujangan jangan-jangan ya buat tato ini ya iya memang sudah alinya ya alinya sudah melukis alinya bukan alinya bisa bukan alinya hanya skillnya ini ya wampu terus kalau boleh tahu asal-muasal ini seperti apa sih bang asalnya dari apakah abang dari SMA-nya pinter melukis atau gimana kalau melukis tidak ada bakat apakah itu penato asal mula terjun di dunia tato karena suatu kecewaan oh seperti apa tuh waduh seru nih kayaknya jadi ketika ingin ditato dengan hasil yang tidur muas sekarang dia kecewa kecewa pribadi tato pribadi saya jelek intinya kecewa dengan tato dan saya usahakan semoga nanti ke depannya jangan sampai orang di tato kecewa itu saja karena terjun di dunia tato terus kalau boleh tahu nih bang ini konsumennya konsumennya dari mana aja bang berdeka ragam tadi disebutkan oh dari mana-mana ya iya luar biasa jadi banyak juga disini ya jadi gini teman-teman sahabat Logas TV takut teman-teman penasaran di mana sih muas tato yang tahu teman-teman pengen nyebrang yang lupa oh iya saya pengen lukis tadinya lukis badan gitu kan karena ini memang merupakan salah satu seni ya bang ya seni melukis seni melukis siapa tahu ada yang bingungan alamat itu tempatnya di samping hotel merpati ya bang hotel merpati kalau jalan-jalannya paham gak? jalan NE Martadinata pelabuhan Raya Merak kilometer satu sembilan terus bang boleh lanjut lagi nih ya nanya ya bang ya apa ada berapa jenis tato itu kan ada yang permanen ada yang temporary temporary ya ada dua-duanya bang? ada dua-duanya oh ada dua-duanya disini ya? ya mampu sanggup jadi yang takut temen-temen lukis TV disini ada yang pengen atau apa permanen ada ada yang temporary juga ada itu temporary itu berapa lama bang? paling kekuatannya hanya satu bulan satu bulan ya? satu bulan satu bulan oke 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 terus kira-kira nih bang apa sih bang rencana ke depannya nih apakah hanya sekedar tato saja atau ada planning-planning lain bang kira-kira kalau untuk planning-planning ke depannya ya ya itu membangkitkan seni aja gitu supaya seni ini tato ini tidak punah dan orang menganggapnya kan tato ini kriminal gitu aja ya jadi artinya ke depannya nanti apakah ada rencana nih bang di tempat ini mau dibuat seperti apa nih mau dilebarkan atau ada rencana lain seperti kayak usaha lain selain tato ada apa jenis sablon sablon rencana ya ke depannya jadi tetap namanya muasablon ya berarti ya iya biar tetap namanya gak hilang ya iya iya oke oke jadi gini bang lanjut nih bang kalau boleh tau ini abang ini siapa nih bang teman 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 atau juga asisten oh asisten jadi bisa mengisi dong kalau bang mau lagi gak bisa mengisi bisa juga ya mengisi ya terus kalau saya boleh tau nih bang saya kan gak tau ya masalah apa namanya bahan-bahannya bahan-bahan itu seperti apa sih bang tintanya ada bermacam-macam tinta gitu tinta merek tintanya mereknya ya terus merek yang dipakai bang mau ini apa kalau boleh saya tau sebetulnya juga sebetulnya juga gak apa-apa gak apa-apa gak ini kan media oh gak apa-apa sebetulnya aja tinta yang dipakai standard intent intent ya pertama intent ya itu aja yang dipakai paling kalau jenis kita sih banyak banyak yang macem-macem banyak macem-macem terus itu masuk kualitas juga gak bang kualitas standar ya standar nah tinta tersebut tinta khusus kulit oh khusus kulit ya khusus kulit tinta tersebut tinta pulpen iya itu makanya jadi sahabat tugas tv jangan jangan salah paham ketika ada yang seperti ini ditato lebih baik dipertanyakan dulu ya bang ya aku hatir takutnya nanti pakai asal tinta ya kan dan sebelum ditato pikirkan dua kali nah itu dia tadi pemirsa dipikirkan dulu apakah memang sudah yakin ya bang ya ingin ditato kalau memang belum yakin pakai temporari dong bang iya nah disini juga ada jadi kalau misalkan belum yakin buat yang apa asli pakai yang temporari bisa ya bang ya terus apa namanya abang untuk menghilangkan itu bisa juga gak disini kalau untuk menghilangkan itu hanya bisa ditipat dengan tinta tinta dengan tinta kulit sesungguhnya tato itu tidak hilang cuma dilihat dengan mata tidak ada tato jadi masih menempel jadi diterlihat mata gak ada tapi nyatanya itu memang semestinya masih ada karena hanya ditipat tapi memang seperti itu walaupun pakai cengis apapun kayak yang saya tahu sih ada laser segala lagi itu tetap ada ya bang kalau laser berbekas berbekas seperti kilawit ada yang begitu hasilnya terus ini bang kalau saya ini kan ini saya udah mampir ke sini terima kasih banyak sebelumnya saya juga makanya dikunjungin oh iya siap terus memang kebetulan memang tadi ada konsumen konsumennya baru lagi selesai saya telat didatangnya nih sahabat tugas tv kebetulan terus kira-kira closing statementnya nih dari bang Muak buat motivasi teman-teman di Merah ini apa nih buat para seniman-seniman lainnya lah atau pemuda-pemuda yang ada di Merah sini gimana bang prosisteng apa ya apa saran-saran-sarannya seperti apa gitu untuk mengembangkan seni atau apa ya mengenai seni aja gitu saya seni jalan punah dari seni segera macam seni suka gitu harus tetap ya dikembangkan lagi dikembangkan terus dari abang sendiri ada gak bang pesan dan kesannya untuk teman-teman nih biar nanti oh iya nanti akan dilaksanakan sebenarnya tujuannya memang bener kesananya sama-sama sih sama ya jadi terus tetap kembangkan kesenian-kesenian ya terutama yang ada di khususnya daerah Merah ya bang jadi mungkin itu aja bang Muak terima kasih banyak waktunya abang juga makasih banyak nanti mungkin sekali lagi saya beritahu buat teman-teman bahwa buat teman-teman yang mau nyeberang ke arah pelabuhan itu udah jauh dari pelabuhan Merah kurang lebih 300 meter ada ada 300 meter tepatnya disebelah hotel Merpati tadi pelangnya saya lihat kan teman-teman bisa lihat bisa mampir ke sini kalau ada yang mau temporari segala macam gambar ada bang ya sesuai request bisa sesuai request juga bisa jadi jangan khawatir disini ada yang permanen dan ada juga yang kalau yang belum siap pakai yang temporari dalam waktu seminggu ya bang dua mingguan dua mingguan itu sudah hilang ya kalau gak mandi-mandi bisa sebulan jadi diimbu kalau teman-teman enggak mandi gak apa-apa sebulan dikasih bonus ya bang jadi motivasinya tadi dari bang moa dan bang siapa itu yang pertama motivasinya dan yang kedua teman-teman di kesenian yang ada di khususnya di arah Merah jangan salahkan tato tato buat kriminal itu tadi bener bang itu pesan jadi memang sebenarnya orang berpandangan bahwa tato itu adalah kriminal tapi sebenarnya adalah tato itu sebuah seni sebuah seni lebih kepada melukis bang karena art ya seni-seni melukis cuma seni-seni melukis yang ada di dalam tubuh bukan di dalam di luar tubuh ya bang ya bahkan saya lihat pun memang ada yang sampai ke mata karena memang seni ya jadi jangan salah paham bertato itu belum tentu preman ya bang belum tentu preman dan kriminal jadi makanya jangan salah paham ketika melihat orang bertato itu bukan beneran dia preman atau kriminal tapi orang bertato itu orang yang seni sebenarnya punya seni ya bang ya jangan salahkan tato jangan salahkan tato teman-teman oke oke teman-teman itu aja mungkin bicang-bincang dengan muat tato sekali lagi saya sampaikan kalau yang mau mampir-mampir silahkan disini di sebelah hotel manpati nanti jangan lupa saksikan terus acara-acara Lugas TV mulai dari komunitas tentang religi tentang politik dan lain-lain banyak dan lain-lain lah nah jangan lupa saksikan terus di Lugas TV bantu like comment, share, and subscribe terima kasih Wassalamualaikum Wr. Wb